Intro Zombie Bercerita tentang sekelompok siswa yang tampak sengaja memasuki wilayah yang letaknya sangat tersembunyi yakni desa zombie Pada zaman dahulu, desa zombie berisikan penduduk yang telah dibangkitkan dan kemudian berada dalam keadaan hidup dan mati Setelah kejadian itu, kelompok siswa tersebut mulai merasakan gejala-gejala aneh yang datang silih berganti Drama yang diperankan para aktris pendatang baru yaitu Inuma Ai, Takeyama Ruka, Mira Yuzuna, Gando Ryota, dan Kubo Yuka Airu menceritakan tentang murid pindahan yang misterius Murid pindahan itu digosipkan ganteng, idol, pokoknya serba rupawan Tapi dia sama sekali belum pernah kelihatan Semua murid lain pun jadi penasaran terhadap murid baru tersebut Tapi, Isui, Pintar, Nantela, dan bernama Izumi tidak begitu tertarik dan hanya fokus belajar Oleh karena suatu hal, semuanya pun berubah Drama yang fresh satu ini memang rasanya fresh banget Penfresh dari segala material, tapi dari segi para aktris Soalnya aktris di sini notabene muka-muka baru Jadi pas lihat wajahnya, langsung berasa salingan di antara sekian aktris yang sudah sering nongkol di TV Apalagi kemanisan dan kecantikannya yang juga tidak kalah sama artis yang sudah beken duluan Mopsiko 100 Menceritakan seorang murid kelas 2 SMP yang memiliki kekuatan psikis Sejak kecil, ia bisa membengkokkan sendok dan menggerakkan benda dengan pikirannya Tapi dia kurang mampu mengendalikan kekuatannya Saat ini, yang ia inginkan hanyalah bisa berteman dengan teman gadis kelasnya Yang bernama Tsubomi Di bawah bimbingan guru psikisnya yang sebenarnya tak memiliki kekuatan psikis Ia menjalani kehidupan cari-arinya dan mencoba mencari arti dari keberadaan di dunia Saiyai Nohito Berkisah tentang Aiyamada Yang bercita-cita menjadi seorang pelukis dan bekerja di sebuah izakaya Ia terobsesi untuk pergi ke sebuah pulau bernama Inojima Setelah mendengar rumor tentang keberhasilan Suatu hari, Ai menemukan sebuah catatan bertuliskan Jangan pergi ke Inojima Di sebuah meja yang ditinggalkan pelanggan yang pergi tanpa kekasir dahulu Lalu salah satu pelanggan lain bernama Giseki Makita Memberitahu Ai untuk tidak mengabaikan catatan tersebut Semenjak itu, Ai dan Giseki jadi saling berinteraksi Dan pertemuan mereka seperti sudah ditadirkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!